Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mas Pejigol oke teman-teman semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan untuk konten kali ini kita akan mencoba untuk memprediksi kira-kira starting line up siapa-siapa saja yang besok akan dipasang oleh Sintayong untuk melawan Irak ya besok match pertama Indonesia di Piala Asia melawan tim Nasirah yang besok akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Paran dan ini hanya prediksi dari saya pribadi ya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan 1, 2 atau beberapa pemain yang mungkin menurut teman-teman lebih pas untuk menjadi starting line up melawan Irak besok ya oke di posisi keeper kita punya Hernando Ari kemungkinan karena selama di TC dia lebih sering dipasang ya jadi melawan Libya itu Shahrul Tisna di pertandingan pertama kemudian di pertandingan kedua Hernando Ari dan melawan Iran Hernando Ari kemudian mungkin besok akan menjadi starter di line up melawan Irak ya walaupun Nadeo Arga Winata kembali dipanggil oleh Sintayong untuk mengatakan Shahrul Tisna yang cedera namun nampaknya tetap Hernando Ari yang akan menjadi starter di pertandingan besok ya apalagi Nadeo baru datang besok jadi sekarang masih berjalanan dan lebih siap pastinya dengan kondisi Hernando Ari ya lebih siap secara fisik dan mental juga ya kemudian ke posisi pack ini untuk formasi misal dengan 3 pack kemungkinan yang akan dimainkan oleh Sintayong 3 pack ya mengingat permainan dari Irak yang lebih mengandalkan permain dari sisi tengah dan pemain tengahnya itu kemarin waktu kualifikasi PR Dunia itu sangat kuat kemudian kemungkinan akan memainkan 3 pack ya Sintayong akan diisi Rizky Rito, Jordi Amat, dan Elkan Bagot karena melihat dari beberapa usi super kemarin format 3 pack ini memang lebih cocok untuk tim nasi Indonesia dan untuk di midfielder ya maju di defensive midfielder itu kemungkinan akan dipasang Justin Hartner dan Ivar Jenner mungkin nanti yang membagi bola tugasnya agak sedikit ke depan kemudian holding midfielder itu Justin Hartner atau mungkin Mark Locke ya Mark Locke juga bisa menjadi defensive midfielder kemudian di sayap kanan kalau saya berharapnya sih Yaakob Sayuri ya namun melihat konferensi pers tadi sepertinya Asnawi Mangku Alam yang akan dipasang apalagi dia seorang kapten dan katanya sudah pulih total dari jedera Asnawi Mangku Alam yang akan dipasang dulu kemudian di back kiri jadi sebetulnya Shane Patinama sedang bersalahan balik ke Doha namun sekali lagi kondisi besok tidak memungkinkan untuk memulihkan kondisi dan bugar fit 100% saat pertandingan melawan Irak ya jadi kemungkinan besar peratma arahan yang akan dipasang di starting 11 di posisi back kiri besok atau wingback ya jadi itu di belakang ada 3 back kemudian di tengah ada 2 holding midfielder dan central midfielder kemudian di sepka wingback kanan dan wingback kiri kemudian untuk tengahnya kalau misal 2 striker itu berarti 1 attacking midfielder Marcelino kemudian strikernya Rafael Strike dan juga Witan Suleiman itu di prediksi kalau misal menggunakan 2 striker eh sorry 2 striker kalau menggunakan 3 4 3 kemungkinan besar di sisi kanan itu Jakob Sayuri sisi kiri Witan Suleiman Rafael Strike di depan itu menurut saya lebih untuk menyerang dan untuk serangan baliknya juga lebih baik lebih cepat untuk transisinya ya dengan dua pemain ini di sayap kanan maupun di sayap kiri nanti bisa switch position dan sepertinya Ojin Tayong memang di conference di base mengatakan bahwa akhir-akhir latihan setelah perlawanan Iran dihajar 5-0 dengan permainan yang dibawa sampai latihan terakhir itu optimis ya bisa memberikan perlawanan setidaknya membawa hasil imbang melawan Irak karena permainan dan kompaknya pemain tim nasi itu sudah terbentuk dan sebetulnya saya yang sekali kemarin ya Sajil Ramdani harus pulang dan Adam Alis yang masuk kembali mengganti keana Sajil Ramdani walaupun isunya isunya itu yang pelang itu harusnya Dendi dan Arhan Fikri namun diukapkan langsung ketua badan tim nasional Bapak Sumarci itu memang awalnya itu sudah Dendi dan Arhan Fikri cuman siangnya mungkin ada kejadian jadi harus ada rapat mendadak official tim nasi Indonesia dan akhirnya memutuskan Sajil yang pulang berarti ada faktor X kalau performa saya lihat masih bisa dimaafkan walaupun dia seperti kehilangan momen dia kapan harus dipting kapan harus umpan kapan harus shoot kapan mencari ruang itu dilihat dari permainan kemarin persahabatan masih sering kehilangan momentum tapi sekali lagi keputusan apapun walaupun itu bukan secara teknis ya itu non-teknis tapi kita harus hormati karena seperti yang dikatakan oleh ketua PTN bahwa timnas ini punya standar performa disiplin dan attitude jadi kalian bisa nilai sendiri oke sekian konten dari saya jangan lupa untuk like subscribe dan share terima kasih salam pulang pulang selamat menikmati